Hai assalamualaikum halo welcome balik lagi di channel aku hari ini aku membuat video vlog random lagi karena ini diambil dari hari beberapa hari yang berbeda diawali dari unboxing seperti biasa aku beli paketan buat jualan ya aku jarang kayak beli paketan buat kayak shopping-shopping gitu jarang aku paling ahem beli kayak bahan-bahan buat jualan nih barang-barang kebutuhan buat jualan ini aku beli kayak poj apa ya namanya lupa deh kayak kantong buat snack snack gitu aku juga beli botol buat minuman ini aku beli harganya Rp26.000 udah sama ungkir isinya tau nggak salah ada 20 piece pas aku buka tuh kayak ada beberapa yang rusak cuman enggak aku buang dan enggak aku pakai buat jualan juga karena masih bisa dibenerin jadi aku pakai buat bumbu-bumbu di rumah mungkin karena dia enggak pakai bubble wrap gitu kan jadinya agak penyok-penyok cuman ini masih bisa dibenerin dan masih bisa dipakai terus ini aku beli bahan-bahan buat jualan juga karena masa pandemi kan kayak di rumah aja gitu nggak ada kegiatan lain jadinya aku cari-cari kesibukan aku belajar jualan itu dari masa pandemi pas setahun kayak kira-kira setelah satu tahun karantina tuh aku baru belajar jualan gitu terus ini aku ada ngeliat mininya tuh kayak aneh-aneh gitu loh sebelumnya aku nggak pernah ngeliat namanya top ramen harganya murah banget cuman Rp14.000 terus juga ada mie ini harganya cuma Rp1.000 kalau mie seribu ini tuh rasanya tuh kayak mirip sama mie sedap yang ukurannya normal itu loh terus senengnya belanja disini tuh karena dia tuh harganya kan murah-murah gitu kan jadi cocok lah buat orang-orang yang berjualan ya buat bahan-bahan buat jualan tuh dibeli di semua ini tuh kayak menguntungkan lumayan menguntungkan gitu loh lanjut ke hari berikutnya ini aku mau ketemu sama teman yang udah lumayan nggak udah lama enggak ketemu karena kita sekarang udah beda kota kita ketemuin di taman ini aku naik angkot di ini tuh kayak sepi banget kayak jarang banget penuh kalau sekarang-sekarang ini aku udah ketemu sama temen aku terus karena kita ketemunya tuh kayak pagi itu loh masih pagi dan aku belum sempat sarapan jadi kita makan di tempat makan juga sepi banget cuman ada kita doang sama beberapa orang yang take away sekarang aku pergi ke minimarket mau beli minum karena karena di tempat makan gak terlalu banyak pilihan kita mau minum yang light gitu terus sama aku lagi nyariin new green tea yang baru yang rasa yogurt aku mau coba katanya mirip sama rasa yakul dan kalau aku coba ya emang sih mirip cuman dia tuh kayak lebih light gitu oh iya guys buat kalian semua yang mau request boleh komen dibawah aku bikin video apa boleh komen juga boleh kasih kritik dan saran dipersilahkan dan sepertinya video vlog random ini cuma sampai sini aja makasih banget buat kalian udah nonton semoga ada ada hal baik yang bisa kalian ambil walau sekecil apapun see you next video guys bye bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati